Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo saudara-saudara apa kabar Jumpa lagi dengan saya disini tetap di channel CKITiar Sedikit ilmu berjuta manfaatnya Baiklah saudara-saudara Di dalam video kali ini saya akan memberikan tutorial Microsoft Word Yaitu bagaimana cara menyimpan puluhan gambar Bahkan ratusan gambar yang ada di dalam dokumen Microsoft Word Sementara file aslinya kita tidak memilikinya lagi Dan kita dituntut untuk mengambil gambarnya kembali dalam bentuk file asli Oke tidak berlama-lama mari saksikan videonya Jangan di skip-skip Dan jangan lupa untuk saudara-saudara yang baru bertemu dengan channel ini Tekan tombol subscribe atau langganannya Dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya Agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial berikutnya yang akan saya berikan Dan bagi saudara-saudaraku yang sudah subscribe di channel ini Saya mohon untuk tidak berat membagikan video ini ke media sosial-media sosial saudara-saudara Agar video ini lebih dikenal lagi dan lebih berkembang lagi Oke mari saksikan videonya berikut ini Oke saudara-saudaraku disini kita sudah dihadapkan dengan file Microsoft Word Yang berisi gambar atau foto Dimana file aslinya atau gambar aslinya sudah tidak ada lagi Karena mungkin sudah terhapus oleh kita saudara-saudara Kita dituntut untuk mengambil gambar atau foto ini Menjadi file aslinya atau format aslinya Yaitu JPEG atau lain sebagainya Disini bisa saja kita mengambilnya satu persatu Seperti ini Klik kanan Save as picture Kita beri nama Gambar 1 Contohnya Kita lihat disini Hasilnya Ini saudara-saudara Mungkin jika hanya satu atau dua gambar saja Tidak jadi masalah Tidak akan jadi masalah dan tidak akan lama Namun disini Begitu banyak gambar yang harus kita ambil satu persatu Dengan cara seperti tadi Atau kita bisa men-screenshotnya seperti ini Saya rasa terlalu banyak memakan waktu Baiklah disinilah Saya akan memberikan dua cara menyimpan file asli Dalam bentuk gambar yang telah kita letakkan di dalam Microsoft Word Sementara file aslinya sudah tidak ada lagi Jadi kita harus mengambilnya dari Microsoft Word ini Dari lembar kerja Microsoft Word ini Menjadi file asli kembali Cara yang pertama adalah Dengan menekan menu file Save as Kemudian kita pilih Save as tipenya Kita ubah Menjadi webpack Kemudian kita beri nama Foto Kita letakkan di desktop Agar lebih mudah untuk mencarinya nanti Kemudian kita save Kita tunggu prosesnya Sampai selesai Oke Kita tutup Microsoft Wordnya Kemudian kita sudah Mendapatkan dua file Seperti ini Dalam bentuk HTML atau web Kemudian ada satu folder File folder Nah hasilnya akan terletak di dalam foto file ini Atau file folder ini Kita klik Kita buka Nah disini Sudah terlihat saudara-saudara Hasilnya ada 62 gambar Yang mungkin jika kita simpan satu persatu Terlalu banyak memakan waktu Kita bisa lihat saudara-saudara Ini file aslinya File pertama Kedua Dan kita bisa lihat Jenis file-nya apa Jenis file-nya yaitu JPEG Atau JPG Oke saudara-saudara Itulah cara pertama Agar kita bisa mengambil File gambar asli Yang sudah terletak di dalam Lembar kerja Microsoft Word tadi Yang mungkin Untuk file aslinya Kita sudah tidak memilikinya lagi Baiklah cara yang kedua Saudara-saudara Kita buka lagi tadi Dalam foto kegiatan Ini Nah cara yang kedua Ini Kita tidak harus membuka file Microsoft Wordnya Yang terpenting kita sudah tahu File-nya ada di mana Dalam bentuk Microsoft Word ini Cara yang kedua ini sangatlah mudah Saudara-saudara Mungkin lebih cepat dibandingkan dengan cara yang pertama tadi Oke Kita tutup Itu cara yang kedua Saudara-saudara Disini kita ada file ini Kegiatan ini Post-shandu Dimana di dalam Di dalam file ini Kita memiliki foto yang harus kita ambil Satu persatu Saudara-saudara Buka dengan cara Membuka file ekspolar Atau window ekspolar Kemudian kita cari Letak file tersebut Saya simpan disini Di my document Saudara-saudara foto kegiatan ini Nah disini Jika saudara-saudara menggunakan Windows 10 Cari file option Cari menu option Disini saya menggunakan Windows 11 Kita cari option Oke kita klik ini Option Kemudian folder option Pilih tab view Lalu show hidden file Kemudian conteng Head empty drives ini Kita hilangkan Head extension Kita hilangkan juga Oke saudara-saudara Intinya Di dalam window ekspolar Kita buka folder option Dan rubah settingannya Seperti ini Bisa saudara-saudara perhatikan Show hidden nya Kita klik Video empty nya Jika ada tanda centangnya Dihilangkan tanda centangnya Side extension nya Juga begitu Dihilangkan tanda centangnya Jika dia tercentang Kemudian Kita apply Oke Maka Extensi dari file ini Terlihat Disini saya menyimpannya Dengan Extensi dock Kena Microsoft Word Nah disini Tugas kita Kita merubah Extensi nya ini Menjadi Zip Caranya Kita klik File ini File yang akan kita ambil Gambarnya ini Kemudian Tekan F2 Kemudian Dock ini Kita ubah Menjadi Zip Kita ketikan Zip Kita hapus terlebih dahulu Dock nya tadi Lalu enter Jika keluar seperti ini Kita yes Nah maka File tersebut Akan menjadi Bentuk zip Lalu kita klik Kita buka Dengan cara Mengklik dua kali Pada mouse Atau klik sekali Enter Nah disini File tersebut File tadi Telah berubah Terpisah-pisah Seperti ini Cara mengambilnya Bagaimana Oke Untuk mengambil gambarnya Tadi Kita tutup Di dalam File kegiatan Post Yandu ini Yang telah kita Rubah menjadi Zip ini Kita klik Kanan Kemudian Extract Hair Atau Extract File Bisa juga Menggunakan Extract Satu kegiatan Post Yandu Saya gunakan Extract Hair Ini Oke Dia Sudah terpisah Saudara-saudara Dari file Zip ini Kita cari Di dalam Word Ini Kemudian Media Nah maka Gambarnya Sudah Tinggal kita Copy Paste Akan kita Simpan Kemana Gambarnya Disini Untuk langkah Yang kedua Ini Memang Mungkin Lebih Mudah Saudara-saudara Lebih cepat Namun Perhatikan Jika kita Menggunakan Langkah Yang pertama Tadi Fotonya Ada Sini ya Saudara-saudara Folder foto Pertama Tadi Disini Ada 62 Foto Sementara Untuk Cara Yang kedua Hanya Terextract 31 Foto Kenapa Seperti ini Saudara-saudara Karena Cara Yang pertama Ini Otomatis File Nya Akan Mengganda Sendiri Namun Untuk Cara Yang kedua Filenya Tidak Tidak Mengganda Sendiri Jadi Yang Lebih Efektif Menurut Saya Adalah Cara Yang kedua Namun Bila Saudara-saudara Ingin Filenya Menjadi Dua Seperti Ini Saya Contohkan Ini Nomor File Nomor Satu Ini Gambarnya Seperti Ini Kita Lihat File Nomor Dua Gambarnya Seperti Ini File Yang Pertama Itu Adalah File Yang Formatnya Ukurannya Besar Sementara File Yang Kedua Dengan Gambar Yang Sama Ini Ukurannya Kecil Jika Kita Menggunakan Cara Yang Kedua Tadi Semua Gambar Hasilnya Format Besar Oke Saudara-saudara Inilah Tadi Cara Bagaimana Kita Bisa Mengambil File Gambar Pada Microsoft Word Yang File Aslinya Sudah Tidak Tersimpan Lagi Dengan Di Dalam Komputer Atau Laptop Kita Ada Dua Cara Tadi Yang Saya Berikan Tergantung Kepada Saudara-saudara Yang Mana Akan Dipakai Cara Yang Pertama Maupun Cara Yang Kedua Sama-sama Baik Saya Saya Ingatkan Kembali Kepada Saudara-saudara Yang Mungkin Baru Bertemu Dengan Channel Ini Saya Harapkan Dukungannya Dengan Bentuk Tekan Tombol Subscribe Dan Jangan Lupa Nyalakan Lonceng Agar Tidak Ketinggalan Tutorial-tutorial Dari Saya Berikutnya Untuk Saudara-saudara Yang Sudah Subscribe Dan Selalu Mengikuti Tutorial Ini Saya Ucapkan Terima Kasih Dan Saya Harapkan Tidak Berat Untuk Saudara-saudara Untuk Membagikan Atau Meng-share Video Ini Dalam Bentuk Dukungan Agar Lebih Berkembang Lagi Agar Saya Lebih Bersemangat Lagi Untuk Membagikan Tutorial-tutorial Berikutnya Selamat Mencoba Dan Salam Sukses Selalu Semoga Kalian Para Subscriber Selalu Dilindungi Tuhan Yang Maha Esa Dan Selalu Dilimpahkan Rezeki Kesehatan Dan Salam Semangat Dari Channel CK Hityar Terima As Ass 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 sub indo by broth3rmax